Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Supawanawan Tips ringan seputar aluminium, las dan bajaringan Oke dan di video kali ini kita akan bahas tentang perbedaan atau kesamaan yang dimiliki oleh Kawatlas RD260 dan RD460 ya Jadi sebenarnya di video sebelumnya kita sudah bahas ya tentang Kawatlas juga tapi sepertinya masih banyak sekali teman-teman yang menanyakan perbedaan Perbedaan yang signifikan dari RD260 dan RD460 ini Dan selain kita membandingkan kedua Kawatlas ini Sekarang kita akan baca arti kode dari Kawatlas kedua tipe ini Dan nanti di akhir video kita akan coba melihat seperti apa hasil dari kedua Tipe Kawatlas ini teman-teman Yang 460 kelihatan lebih gelap teman-teman ya Ya jadi seperti yang teman-teman lihat disini Kedua Kawatlas ini mempunyai kode yang sama ya Jadi apa arti kodenya Kita akan lihat E6013 Jadi huruf E ini mengartikan elektroda teman-teman ya Jadi untuk 60 nya adalah kekuatan tarik minimumnya Jadi angka 1 Artinya untuk semua posisi pengelasan ya Dan untuk nomor 3 nya ini adalah posisi plat Posisi plat ini nanti kita bahas di akhir video juga Pas kita praktekin ya secara lasnya Oke teman-teman setelah kita baca arti kodenya Langsung aja kita ke RD260 ya Jadi RD260 ini adalah kawatlas tipe titannya Yang disarankan untuk pemakaian atau posisi pengelasan vertikal Tegak lurus ke bawah ya Atau kalau dalam posisi berdiri kita ngelasnya posisi dari atas ke bawah ya Penetrasinya rangkal dan elektroda ini telah Apa namanya lebih mudah dipakai ya Karena pecikannya lebih sedikit Hasil pemanasan juga lebih bagus ya Jika dibandingkan dengan RD460 Elektroda ini atau kawatlas ini dianjurkan untuk pengelasan Bahan-bahan tipis ya Seperti plat, pipa, hulu Atau yang tipis lah seperti Bahan apa namanya Bakung mobil atau yang tipis-tipis lah Plat tipis Penggunaannya pada konstruksi baja itu Paling digunakan pada lapisan terluar aja teman-teman ya Oke teman-teman lanjut kita ke RD460 ya Singkat saja Jadi kawatlas RD460 ini adalah titan yang tebal Yang bisa menghasilkan alur las yang Bisa menghasilkan agak lebar ya Untuk penetrasinya sama seperti 260 dangkal ya Bukan untuk penembusan Dan truk ini lebih sedikit Dan mudah terlepas Jadi untuk 460 truknya lebih sedikit Anjuran pemakaian disini kawatlas ini bisa Pada besi lunak ya Atau baja lunak atau bahan yang biasa Seperti besi hulu, galvanis Atau biasa pada pengelasan Pagar besi atau tralis Seperti yang kita tahu ya Jadi pengelasannya juga pada pengelasan Apa namanya Untuk sambungan yang lebar Pada konstruksi plat baja Namun ini juga digunakan pada Lapisan terluar saja ya Cuman untuk pembungkus dari Kawatlas yang memang untuk plat baja Oke teman-teman Sekarang kita akan coba Untuk kawatlas RD-460 nya dulu Seperti aturan pakainya tadi Yang sudah kita baca ya Untuk RD-460 ini bisa digunakan Untuk semua posisi Jadi kalau misalkan sekarang Kita juga coba Untuk RD-260 Untuk posisi plat Seperti ini Inilah posisi plat ya Berada di bawah Seperti pengelasan biasa Pada umumnya Dan ternyata disini Kita menemukan Kalau Untuk posisi plat Memang RD-460 itu Lebih nyaman teman-temannya Dari Memang dari segi Apa namanya Asap yang ditimbulkan itu RD-460 itu lebih banyak Dan kalau misalkan Melihat hasil juga 460 lebih cepat ya Bisa saja mungkin itu sebabnya RD-260 Disarankan untuk Posisi vertikal saja Teman-teman Memang dari segi percekan Memang gak lebih sedikit ya Untuk RD-260 nya Oke teman-teman Kira-kira seperti itu Dan tentunya Kembali ke teman-teman Karena keahlian Dan jam terbang Juga beda-beda ya Bisa jadi Meskipun Cara pemakaiannya Yang atau yang disarankan Pabrik seperti ini Teman-teman bisa menggunakan Bisa menggunakan Dengan nyaman ya Maksudnya Oke dan Untuk membahas Posisi Pengelasan itu Sebenarnya istilahnya Banyak sekali teman-teman ya Tapi disini kita Cukup sebut Tiga Cara aja Seperti yang biasa ya Oke jadi Posisi Plat itu Yang seperti yang dimaksud Dalam istilah-istilah Atau pada Yang tertera pada Bungkus Kawatlas Jadi Posisi plat itu Maksudnya Yang terlentang Seperti ini Berada di bawah Pada saat kita Proses pengelasannya Selanjutnya Disini Seperti yang disarankan Oleh RD-260 Jika Ini adalah bagian atas Ini adalah bagian bawah Kalau misalkan Ini adalah posisi berdiri Dan kita mulai mengelasnya Di bagian ini ya Atau vertikal Ini adalah yang disarankan Untuk pemakaian 260 Dan untuk pengelasan Horizontal ya Jadi untuk pemakaian ini RD-460 Disarankan untuk Semua posisi ya Jadi untuk 260 Disarankan untuk Yang Posisi vertikal saja Oke sekian dulu teman-teman Semoga informasi ini Bermanfaat Buat kita semua Terima kasih Yang sudah berkenal Subscribe channel ini Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa Selamat menikmati